Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Dari Paroki Santopitus dan Paulus Sargapura edisi hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 Dalam masa Prapaska yang pertama Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak ya Maha Rahim, buatlah kami bertobat berkat Sabdamu, berkat Yesus, pembawa damai-Mu Dan ajarilah kami meyakini bahwa kami selalu dapat mengandalkan Sabda pengampunan-Mu Bersabda lah ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa, Amin Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Diambil dari Injil Lukas Fasal 11 ayat 29 sampai 32 Tuhan bersamamu Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus Menurut Santo Lukas Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia Angkatan ini adalah angkatan yang jahat Mereka menghendaki satu tanda Tetapi mereka tidak akan diberikan tanda Selain tanda Nabi Yunus Sebab sama seperti Yunus menjadi tanda Untuk orang-orang Niniwe Demikian perolah anak manusia Akan menjadi tanda Untuk angkatan ini Pada waktu penghakiman Ratu dari selatan itu Akan bangkit bersama orang Dari angkatan ini Dan ia akan menghukum mereka Sebab ratu itu datang dari ujung bumi Untuk mendengarkan hikmat Salomo Dan sesungguhnya Yang ada di sini Lebih daripada Salomo Pada waktu penghakiman Orang-orang Niniwe Akan bangkit bersama angkatan ini Dan mereka akan menghukumnya Sebab orang-orang Niniwe itu Bertobat waktu mereka Mendengarkan pemberitaan Yunus Dan sesungguhnya Yang ada di sini Lebih daripada Yunus Demikianlah Sabda Tuhan Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Banyak orang Mencari Yesus Bukan karena percaya Tetapi hanya Untuk meminta Tanda Atau melihat Atau mengalami Mujisat Dayes menegaskan bahwa Ia tidak akan memberikan Mereka tanda Kecuali Tanda Nabi Yunus Kemampuan mereka Untuk menangkap Tanda-tanda Yang sudah diberikan Oleh Yesus Membuat mereka menjadi Bangsa Yang tidak dipertunggungkan Allah Meskipun Mereka Adalah Keterunan Abraham Kedegilan Dan kekerasan Hati Membuat mereka Tidak mampu Menangkap Tanda-tanda Dari Allah Yang dibuat Yesus Dalam hidup Dan karyanya Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Para pengikut Yesus Hanya mencari Hal-hal Yang menguntungkan diri Entah berupa Mujisat Mampu ketenaran Karena memiliki guru Yang hebat Hal yang sama juga terjadi Dalam diri Para murid Mereka Tidak memahami Bahwa Sebenarnya ada hal Jalim Dasar Dari sekedar Tanda-tanda Dan mujisat Yakni Pertobatan Dan iman Kepada Allah Dengan mencari Tanda-tanda Mereka Mereka justru Memperlakuk Yesus Hanya Seperti seorang Pesulap Atau dukun Padahal Yesus yang ada Di hadapan mereka Adalah putra Allah Yang menjelma Menjadi Manusia Pada saudara Dan saudari Yang Tuhan Cintai Apa Yang dikecam Yesus Pada masa lalu Juga merupakan Situasi Yang sama Terjadi Pada Masa Kini Orang-orang Katolik Kira berhenti Pada upaya Mencari Tanda Misa-misa Penyembuhan Kerap Dibanjiri Umat Ketimbang Semua Misa Minggu Pagi Novena 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 Besar Dihadiri Ratusan Bakar Ribuan Umat Sementara Kebaktian Dilingkungan Kerap Kali Terasa Sepi Kebangunan Kebangunan Rohani Yang disertai Dengan Penyembuhan Penyembuhan Menarik Minat Begitu Orang Beribu-ribu Orang Meninggalkan Tempat Yang jauh Demi Untuk Melihat Peristiwa Ajaib Itu Tapi Perkumpulan Orang-orang Untuk Mendalami Sabda Tuhan Sangat Kurang Diminati Oleh Orang Rupa-Rupanya Iman Kita Masih Sebatas Supaya Menjadi Tanda Menjadi Tanda Dan Mujisat Bukan Sebuah Tiar Untuk Mencintai Tuhan Dan Hidup Pertobatan Terus Menerus Para Saudara Saudari Yang Tuhan Cintai Masa Prapaska Adalah Merupakan Masa Yang Bagus Untuk Kita Merenungkan Kembali Serta Memurnikan Motivasi Beriman Kita Sebagai Orang Katolik Karena Itu Kita Perlu Untuk Bertobat Supaya Kita Bertobat Maka Allah Menggunakan Tanda Seperti Halnya Allah Mengutus Yesus Yunus Untuk Menyerukan Pertobatan Bagi Orang Orang Nini Tanda Itu Bisa Datang Dari Ucapan Teman Kawan Bahkan Dari Kata Kata Orang Yang Tidak Senang Dengan Kita Bisa Juga Diberikan Melalui Peristiwa Peristiwa Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Yang Menyentuh Atau Menggoncangkan Kita Untuk Menangkap Tanda Seruan Pertobatan Dari Allah Itu Maka Diperlukan Sika Percaya Kepikan Dan Keterbukaan Hati Saudara Saudari Yang Tuhan Cintai Roh Tuhan Akan Memberikan Dalam Pikiran Atau Hati Kita Kepastian Semakin Hari Semakin Mendalami Iman Kita Tanda Memang Kita Perlukan Untuk Semakin Mendukung Dan Memperdalam Iman Kita Tetapi Itu Bukan Yang Utama Itu Bukan Satu-satunya Yang Terpenting Adalah Kedalaman Iman Kita Yang Sungguh Sungguh Percaya Kepada Pribadi Yesus Kristus Sebagai Sang Jerusalam Dan Kita Percaya Kepada Yesus Bukanlah Kepada Yesus Yang Hanya Sekedar Tukang Surat Tetapi Kita Sungguh Percaya Kepada Yesus Sebagai Seorang Pribadi Putra Allah Yang Telah Menyilma Menjadi Manusia Maka Meskipun Kemudian Kita Tidak Mengalami Mujisat Atau Tuhan Tidak Mengabulkan Apa Yang Kita Mohonkan Kepadanya Itu Bukan Berarti Bahwa Tuhan Tidak Mencintai Kita Tuhan Tetaplah Mencintai Kita Ia Akan Memberikan Yang Terbaik Untuk Kita Karena Yang Terbaik Menurut Manusia Belum Tentu Terbaik Menurut Allah Yakin Dan Percayalah Bahwa Allah Akan Selalu Memberikan Yang Terbaik Melalui Putranya Kepada Kita Maka Mari Terus Dalam Seluruh Kehidupan Kita Semakin Beriman Kepada Sang Penyelamat Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati